Intro Seorang pemuda bernama Hendry alias Ahen yang menjadi tersangka kasus penemuan mayat perempuan dalam kardus akhirnya ditangkap di rumahnya yang terletak di perumahan Ifori, kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Tersangka mengaku membunuh korban usai cek cok mulut soal perjanjian jual beli kosmetik. Menurut tersangka, hingga kini korban belum memberikan barang yang telah dibayarkan oleh pelaku. Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto saat memberikan keterangan pers di Mapol Restabes mengatakan bahwa korban atas nama Rika ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa dan terbungkus tas serta kotak kardus di samping gereja HKBP Ampera, Keluran Seagul, Medan Barat. Mendapat informasi tersebut, tim Pegasus dari Satreskrim Pol Restabes Medan bersama Jatan Ras Polda Sumatera Utara dan Reskrim Pol Sek Medan Barat langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan di lapangan serta keterangan saksi-saksi dan kecocokan di rekaman CCTV, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, petugas berhasil mengungkap identitas tersangka pembunuhan tersebut. Di lokasi, petugas kembali memutar ulang CCTV, di mana dalam rekaman tersebut terlihat Henry alias Ahen keluar dari komplek perumahan dengan mengendarai sepeda motor yang bukan miliknya serta membawa kotak kardus. Hasilnya, ciri-ciri yang disebutkan saksi sesuai dengan identitas pelaku. Selain menangkap tersangka, petugas juga melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku di sekitar TKP. Namun di tengah pencarian, tersangka berusaha melawan petugas sehingga tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebilah pisau dengan gagang berwarna hijau, sepotong celana jeans pendek berwarna biru, satu buah jaket berwarna hitam, dua unit handphone merk Samsung serta uang tunai sebesar 2.700.000 rupiah. Ini banyak sih. Motivasinya adalah motivasi mengapa dia melakukan supaya mematiskan penyawa sehingga penunggal dunia ini. Ini disebabkan karena mereka punya hubungan transaksi perdagangan, yaitu jual-jual kosmetik. Si pelaku membeli kosmetik kepada korban. Disasisi pertama penguat tidak sampai transaksi ke-6 semua berjalan dengan transaksi yang ke-7 pelaku sudah memberikan uang sejumlah 4 juta untuk membeli kosmetik. Tetapi ditagi-tagi pelaku kepada korban tidak kunjung diberikan barang kosmetik. dari Sumatera Utara Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.